Roadmap Making Indonesia 4.0 dibuat pemerintah untuk memastikan Indonesia bisa mengikuti perkembangan seiring revolusi industri generasi 4. Ada 10 strategi dalam roadmap ini untuk mencapai beberapa target yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030. Indonesia diakini memiliki modal besar dalam menyongsong dan memasuki industri generasi keempat. Termasuk diantaranya bonus demografi yang puncaknya diprediksi akan terjadi 15 tahun yang akan datang. Perkembangan ekonomi di Indonesia juga diprediksi memegang peranan penting dalam perkembangan industri. Indonesia memiliki populasi angkatan kerja terbesar keempat dunia dengan potensi pertambahan 30 juta pekerja dalam 15 tahun. Belanja konsumen menjadi salah satu pilar PDB dengan kontribusi sekitar 55 persen. Dalam revolusi industri generasi keempat, Indonesia memasang beberapa target untuk tahun 2030. Di antaranya 10 besar ekonomi dunia, kontribusi ekspor 10 persen terhadap PDB, rasio produktivitas terhadap biaya naik, dan anggaran lead bank meningkat dari saat ini 0,6 persen PDB menjadi 2 persen dari PDB. Ada lima teknologi yang menjadi kunci dalam industri 4.0. Internet of Things, kecerdasan buatan, teknologi wearables atau teknologi yang bisa dipakai, teknologi robotik, serta printer 3D. Pemerintah memformulasikan 10 strategi, diantaranya penguatan rantai suplai, pengembangan kawasan industri, pembangunan dengan tujuan berkelanjutan, penguatan UKM, serta penyiapan infrastruktur digital. Selain itu juga pengembangan ekosistem inovasi, insentif fiskal untuk inovasi, pengembangan sumber daya manusia, formulasi kebijakan industri, serta peningkatan investasi. Terima kasih.